Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Pekalongan yang awalnya akan dilaksanakan pada 12 Juli mendatang masih terus dimatangkan melihat perkembangan kondisi pandemi di Kota Pekalongan semakin meningkat sehingga Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan tersebut Meskipun keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemedikbud direncanakan mulai Juli 2021 namun pemerintah Kota Pekalongan masih menunggu perkembangan COVID-19 sebab lebih mengutamakan keselamatan peserta didik dibanding mewajibkan PTM Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Sugiyo saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini menegaskan jika perkembangan kasus COVID-19 di Kota Pekalongan sudah mulai melandai dan tidak banyak kasus serta masyarakat sudah terkondisi sehat semua maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekalongan untuk usulan izin melaksanakan pembukaan PTM terbatas di semua jenjang pendidikan Di samping itu jika izin tersebut sudah dikeluarkan maka Dinas Pendidikan Sekolah akan mengkomunikasikan juga dengan para orang tua peserta didik Pemerintah Kota Pekalongan tidak akan memaksakan PTM jika dirasa terlalu beresiko Harapan dari Pak Menteri sebetulnya pelajaran tetap muka terbatas tetapi kita lihat perkembangan kondisi pandemi ini kalau misalnya Pekalongan nanti sudah mulai melandai dan tidak banyak kasus ya masyarakat sudah berkondisi sehat semua ya insya Allah lah tim Satgas Pepis nanti akan mengejarakan dengan Dinas Pendidikan tentang diizinkannya atau tidak itu yang pertama yang kedua koordinasi dan komunikasi dengan orang tua orang tua mengizinkan tidak kalau orang tua tidak mengizinkan ya sekolah tidak memaksa sekolah tidak memaksa dan tetap nanti ada komunikasi yang telah dilakukan sekolah ya orang tua dan tim Satgas Pepit Kota Pekalongan Lebih lanjut Sugiyo memastikan bahwa selama ini Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan PTM di tengah pandemi COVID-19 jika nantinya diizinkan digelar mulai dari simulasi dan uji coba PTM dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat menyiapkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan yang memadai di tiap-tiap sekolah kurikulum, pengaturan jadwal di kelas hingga sumber daya manusia tenaga pendidik yang terus dikebut untuk divaksin dan sebagainya Irva Febriani, Batik TV melaporkan